Intro Halo Sasalvers, jumpa lagi sama Klara Nah daging beku memiliki ketahanan yang cukup lama ya Sasalvers Tapi sebelum digunakan harus dicairkan terlebih dahulu atau ditawih Nah gimana sih cara yang tepat untuk mencairkannya supaya tidak timbul bakteri dan aman untuk dikonsumsi? Kita langsung lihat aja tips berikut ini Tips yang pertama pindahkan ke chiller Nah jika Sasalvers hendak memasak daging esok paginya Maka Sasalvers bisa menggunakan cara ini untuk mencairkan daging Nah cara ini adalah cara terbaik dan termasuk cara yang paling aman loh Untuk menjaga kualitas daging dan terhindar dari bakteri Sasalvers hanya perlu memasukkan daging ke dalam wadah tertutup yang bersih Lalu pindahkan ke kulkas bagian bawah Tips yang kedua rendam daging di air dingin Cara ini memang paling cepat mencairkan daging beku dibandingkan cara pertama Tapi dalam melakukannya kita perlu memperhatikan beberapa hal ya Sasalvers Yang pertama Sasalvers perlu membungkus daging dengan ganteng plastik Namun pastikan plastik yang digunakan Sasalvers itu gak bocor Sehingga dapat mencegah bakteri masuk ke dalamnya Kemudian masukkan plastik ke dalam baskom yang telah diisi oleh air dingin Dan ganti setiap 30 menit sekali hingga tekstur daging yang tadinya keras dan beku kembali seperti semula Biasanya cara ini membutuhkan waktu selama 2 jam untuk membuat daging beku siap digunakan Tips yang ketiga biarkan di bawah air mengalir Selain direndam di air dingin Sasalvers juga bisa mencoba untuk membiarkan daging beku di bawah air mengalir Namun sebaiknya daging beku juga dalam keadaan terbungkus rapat dengan plastik ya Sasalvers Supaya mencegah bakteri masuk ke dalam Kalirkan air selama beberapa menit hingga daging tidak beku lagi Nah tips yang terakhir adalah menggunakan oven microwave Untuk mencairkan daging beku dengan microwave Jangan lupa untuk menggunakan wadah yang tahan panasnya Sasalvers Tutup dengan penutup yang tidak bersentuhan langsung dengan daging Dan pastikan tidak ada cairan daging yang keluar dari wadah tersebut Selain itu tinggal nyalakan deh Dan meskipun cara ini adalah cara yang paling cepat Untuk mencairkan daging beku Namun hanya disarankan untuk daging yang akan langsung diolah aja ya Nah itu tadi cara mencairkan daging secara tepat nih Sasalvers Setelah dicairkan daging harus langsung diolah ya Supaya tidak ada kontaminasi silang dan juga aman untuk dikonsumsi Jangan lupa untuk dipraktekan dan semoga tips ini bermanfaat Sampai ketemu di tips-tips lainnya Dadah! Terima kasih telah menonton!